om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om testing one two three testing one two three yang saya screen siapa oke oke atau setayana luat bala dokter malam dok malam dokter oke baik kita mulai ya baik selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam malam ini kita lihat progresnya ya jadi nanti udah siap ya presentasinya jadi kita mau lihat apa-apa saja setidaknya minimal dari manajemennya ya manajemen pengelolaan kesehatan di sana kemudian teknologi produksinya ya ada IP ada macam-macam kemudian ada apa gangguan reproduksi dan sebagainya ya ya silahkan dulu siapa perutannya gimana ini ya saya 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 ya ya untuk isi materinya kami menyiapkan gangguan klinis dan gangguan reproduksi dok baik saya melaajan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari kelompok F yang megang di PKL kesehatan sapi di di KPSBU lembang yang terdiri atas saya sendiri yaitu bilia di zilislam kemudian setiana kunyap putri harim monikop dan bela syafira sopan dan alwin jap wesen untuk presentasi kali ini kami akan mempresentasikan rekapitulasi kasus di kasus klinik dan reproduksi selama tiga minggu kami magang di KPSBU lembang ada pun yang pertama yaitu kasus dari gangguan klinik yang pertama yaitu ada hipokalsemia atau milk fever dengan anamnesa yaitu sapi sudah partus normal dua hari yang lalu kemudian sempat diperas satu kali untuk mendapat kolostrum kemudian ambruk satu hari berikutnya atau satu hari yang lalu pada malam hari dan sempat diberi pakan rumput tanpa konsentrat dengan sinyalmen sapi berumur tujuh setengah tahun dengan BCS dua dan karitas keempat ada pun gejala klinisnya yaitu temperaturnya normal 39,5 dengan kecepatan respiratory rate 28 kali per menit kemudian dapat dilihat pada gambar sapi tersebut ambruk sternal recombensi dan masih mau makan dan minum kemudian sapi tersebut ditreatment dengan infus kalsidek yang berisi kalsium dan biopros yang mengandung ATP dan setelah itu sapi masih belum bangun kemudian para medis menyarankan untuk memberikan rumput dan dibantu untuk dibangunkan sehingga sapi tersebut bangun pada akhirnya yang dilihat pada gambar kemudian kasus selanjutnya yaitu laminitis baik terima kasih selanjutnya kasus laminitis nanamesa sapi kekurangan langsung makan dan kaki pincah senyelmen ras FH umur sekitar 8 tahun islamin betina BCS-nya di tira-tira 2 pariti 6 kali ada pun dijela klinis yang pertama suhunya normal 38,0 dan head rate 112 kali per menit kemudian ada kaki bincang batas persendian kuku berwarna merah ada pun hukuman yang diberikan injeksi medipiron 10 mili secara IM kemudian injeksi vitamin 12 20 mili secara IM selanjutnya kolik ada dua kasus yang pertama kasus satu anamesanya capi guling-guling kesakitan sejak sore hari kemudian besok harinya tidak bisa berdiri namun namsum makan masih baik senyelmen ras sepa umur sekitar 7 bulan islamin betina BCS dikira-kirakan 3 pariti 0 ada pun dijela klinis yang pertama suhu masih normal head rate kira-kira 128 kali per menit kemudian otopremor dan sempoyongan ada pun frikman yang diberikan injeksi medepiron secara IM 10 mili kemudian injeksi bekomplek secara IM 5 mili kemudian diberikan pepikon 25 mili kemudian dilarutkan dalam air 500 mililiter NACR kemudian kasus kedua ada pun anamesanya punya rewayat kolik sebelumnya sapi bergerakolik menendang perut masih mau makan kolik muncul kembali setelah diberi konsentrat ada pun senyilemen ras FH umur 6 tahun betina BCS 2,5 kualitas 4 ada pun dijela klinis sapi bergerakolik menendang-endang perut masih mau makan kolik muncul kembali setelah diberi konsentrat kemudian dilakukan alfutasi dan perkusi di abdomen tidak ada kembung dan pringson kemudian dilakukan treatment injeksi medepiron 15 mili secara IM kemudian injeksi B-complex 15 mili secara IM kemudian dilakukan kritikon PO diberikan satu botol saat gila kolik muncul next untuk diare anamnese sapinya itu sapi fedet yang amperuk sudah pernah kembung sebelumnya lalu mengepis lagi konsentrasi fesisnya itu seperti cairan dan sapinya kelihatan lemas untuk cinnamon nya itu diaras mixed breed FH X limousine umur 3 bulan betina dan BCS nya itu 3,5 pariti itu 0 untuk kejala klinisnya itu temperatur rendah 36,5 heart rate 60 per minit respiratory rate 80 per minit dan nafsu makan tidak ada jantung lemah dan dihidrasi dari akustasinya itu tidak terdengar suara pingsau untuk treatment penangannya calcidex dipakai 10 mili diberi IM kolibak 10 mili vitamin B 12 10 mili dan predikon 50 untuk siang harinya next ya seterusnya itu diare berdarah maaf ada gendala diare berdarah itu suspek konsidiosis anonymisinya itu sapi pedet tidak mau menyusui dan konsistensinya fesis itu cair dan bercampur darah signamennya itu sama FH umur 1 bulan jantan dan BCS nya 2 gejala klinisnya itu temperatur ditapati rendah matanya juga cekung dehydrasi dan heart rate 116 per minit respiratory rate 28 per minit kelihatan lemas mata sayu dan tidak kuat jika berdiri lama untuk treatmentnya itu dipakai neocotrimox sehari 2 kali 1 tablet per oral dan prokaben 15 mili per intrabuskulah oralid next selanjutnya untuk mas teti anamnesanya sisi sapi saat diperah berwarna kuning ketekatan dari kemarin malam lalu paginya saat di perah sisi terlihat konsistensinya seperti teh dan juga ambinya bengkak satu kuartir di bagian belakang seperti yang ditampilkan pada foto berikut ini lalu sisi alaminya tasnya FH umurnya 6 tahun kinesi lamina betina BCS-nya 2 dan laksasi keempat segala klinisnya itu HTS-nya 96 kali per menit respirator rate-nya 44 kali per menit dan suhunya 39,7 cegat celfius lalu bisa dilihat disini ambinya bengkak terus saat dipalpasi itu dia keras dan juga panas lalu untuk klinisnya diberikan prokaben 20 mili intramuskular lalu kanapen 3 siring intramamari digunakan setelah pemerahan berarti kita sore hari atau kalau tidak pagi-pagi sekali lalu diberikan medifiro 20 mili intramuskular selanjutnya ada hematuria dengan anamnisa tapi urinasi berdarah pada pagi hari tapi diberikan saat ditanya pakannya apa diberikannya adalah tumbuhan taku yang merupakan karsinogenik betul lalu untuk klinisnya lemen rasnya SH umurnya 3 tahun jenis klinisnya betina BCS-nya kurang lebih 3 lalu lakasi ke satu segala klinisnya dia heart rate-nya 64 kali per menit respirator rate-nya 32 kali per menit lalu seluruhnya 38,5 saat dilakukan pemeriksaan itu tidak ada masalah metabolisme pada pencernaan lalu treatment-nya dengan trifonio 15 mili intramuskular dan intrafat 5 mili intramuskular lalu ada indigesting untuk selanjutnya ada dua kasus kasus pertama itu anamnesanya tapi tidak mau makan dari pagi hari lalu konsumsi konsentratnya itu rendah tinggal lemennya SH umurnya 6 tahun jenis kelaminnya betina BCS-nya kurang lebih 2 faktasi keempat lalu gejala klinisnya heart rate-nya 80 kali per menit respirator rate-nya 40 kali per menit dengan suhu 39 gede celsius saat dilakukan pemeriksaan gerak peristaltik lumen lambat yang ditunjukkan pada gigi tinju di bagian perut lalu hasilnya dia gerak peristaltik lumennya itu lambat daya tolaknya itu tidak secepat saat yang normal lalu saat diperiksa oskultasi dia tidak ada ping sound untuk treatment-nya diberikan setadril 10 mili IM dekomplex 15 mili IM lalu gula merah 1 per 4 gandu disambah garam dilarutkan dalam air PO untuk probiotiknya lalu untuk kasus kedua anamnesanya terkadang keluar bentuk kasusnya tidak konsisten terkadang keras terkadang lemdes lalu biasanya asupan sakannya itu diberikan atas tahu banyak tapi kemudian tidak dihabiskan oleh sapinya terus konsumsi rumputnya juga diberikannya kurang lalu sengal lemnya kas FH umurnya 5 tahun jenis selamin betina BCS kurang lebih 2 parisinya atau laktasi ketiga lalu gejala klinisnya heart rate 88 kali per menit respiratory rate 20 kali per menit suhu 38,8 hasil uji tinggi reflex legok lapar itu lambat lalu intensitas nafas itu dalam kaki belakang sebelah siri pincah karena menumpuh lalu tidak ada pincang berdasarkan pemeriksaan askelkasi lalu legok laparnya keras terpenuh dengan injeksi dekompleks 20 mili intramuskular so tidak 20 mili intramuskular dan sertikon 25 mili yang dilarutkan dalam 500 mili air per oral selesai selanjutnya selanjutnya helmin tiasis anamnesanya sapi ini tidak nafsu makan badannya sangat kurus dengan konsistensi fasesnya lembek untuk senyelemennya tas FH umur 7 tahun jenis kelamin betina dengan BCS 1,5 dan paritinya 5 untuk hasil pemeriksaan HR-nya adalah 112 12 kali per menit RR-nya 44 kali per menit dengan suhu 38,8 untuk pemeriksaan di bagian abdomen menunjukkan bahwa gerak peristaltik rumen melambat untuk tetapnya sendiri diberikan ivermectin sebanyak 7 mili secara SC dengan dosis 1 mili per 50 kilogram berat badan dan juga diberikan aminoplex 20 mili secara IM untuk selanjutnya adalah right displacement abomasum ada dua kasus untuk kasus pertama anamnesanya sapi dilaporkan pernah ambruk menurut peternak nafsu makannya masih baik nah sekitar 3 minggu yang lalu sapi melahirkan dengan normal untuk terapi saat sapi ambruk ini diberikan glopros 10 mili secara IM sopidon 10 mili IM dan kalsidik 40 mili IM dan menunjukkan respon yang baik terhadap pengobatan tersebut nah untuk sinyal menya sendiri ras FH umur 5 tahun jenis kelamin betina BCS 1,5 dengan paritinya 3 hasil pemeriksaan HR 100 kali per menit dengan ada suara ikutan di sistem untuk respiratory rate 24 kali per menit dengan suhu 38 dan saat pemeriksaan juga menunjukkan bahwa sapi ini dehidrasi tidak menafsu makan dan ada pingsan di klang kanan dan treatmentnya adalah right klang abomasofeksi nah untuk kasus kedua anamnesanya pada hari pertama sapi sudah tidak mau makan sejak kemarin sore konsistensi fasa sudah tinggal cairan saja mata sudah cekung masuk ke dalam hari kedua sapi sudah ambruk seluruh tubuh dingin dan mata sudah lebih cekung ke dalam lagi untuk sinyal lemennya ras FH umur 4 tahun jenis kelamin betina BCS 2 dan paritinya 2 gejala klinisnya untuk di hari pertama HRT 120 kali per menit dengan suhu sudah rendah 37,6 dan terdengar ada suara pink sound sangat jelas pada selang kanan untuk di hari kedua saat sapi sudah ambruk HRT 112 kali per menit dengan RR20 kali per menit dan intensitasnya dalam dan suhunya sudah semakin rendah yaitu 35,5 untuk treatment saat hari pertama diberikan subtidun 10 mili secara item dan tidak diberikan terapi infus karena prognosisnya sudah buruk atau infausta sehingga pada keesokan harinya ini diputuskan untuk diakhir ini merupakan prosedur right flank abomasopeksi untuk penanganan RDA preoperasinya hasil PS suhu 38 derajat celcius HRT 100 kali per menit dengan RR24 kali per menit anestesi yang dilakukan ada L-blok sebanyak 50 mili menggunakan hidro-kain dan juga melakukan pemasangan infus NACL sebanyak 1000 mili secara IT untuk prosedur operasinya insisi film kanan mulai dari kulit, otot hingga peritonium kemudian eksplorasi dan pengeluaran gas abomasum palpasi abomasum ditemukan adanya inista keras pada bagian pilorus kemudian dilakukan stop incision di abomasum dan dilakukan pengeluaran inista keras dengan memasukkan air melalui selang ke abomasum setelah itu dilakukan penjahitan pada bagian stop incision selanjutnya dilakukan abomasopeksi ke peritonium dan kemudian dilakukan flushing pada rongga abdomen selanjutnya dilakukan penjahitan peritonium lapisan otot dan kulit untuk pos operasinya diberikan cefaxel RTU 15 mili secara SC runimin 10 mili secara IM dan biopros 20 mili IM baik selanjutnya terhadap kasus korpus uranium pada rumen dan LDA dan pesman abomasum ada pun anamesanya yang pertama sapi tidak harus makan dari sore dan adanya kembung kemudian senjelmen ras hebha umur sekitar 4 tahun islamin bertina BCS diperkirakan 1,5 dan pariti 2 ada pun jelera klinis pada pengecekan ditemukan aneh bingson di kiri abdomen tidak ada pergerasan bagian plank dan dilakukan treatment luminotomy dan rekleng abosopeksi next nah pada tindakan preoperasi yang pertama dilakukan anestesi L-block 50 ml menggunakan lidokain kemudian dilakukan infus NACL 1500 ml secara IP kemudian ada pun prosedur luminotomy yang pertama insisi perlengkanan yang pertama kulit otot dan peritonium selanjutnya eksplorasi dan mengeluarkan gas rumen atau gas metana kemudian insisi perpaturan maya rumen pengelolaan korpus uranium seperti kain harung plastik dan lakukan flushing kemudian memasukkan gula merah dan sekitar 10 liter air hangat ke dalam rumen dan dijahit kemudian pada prosedur operasi rekleng abosopeksi yang pertama eksplorasi abomasum dan puluhan gas abomasum kemudian abosopeksi ke peritonium kemudian flashing dan terakhir penjahitan peritonium yang pertama otot dan kulit ada pun pas operasi yang pertama kita injeksi CPXL RTU antibiotik CP4 sekitar 15 mili secara seputan kedua injeksi pulunim antiradang plakmisi megrulimin sekitar 10 mili secara IM kemudian yang terakhir kita injeksi biopros yaitu vitamin sekitar 20 mili secara IM baik selanjutnya berat ke gangguan reproduksi yang pertama yaitu hipofungsi ovarium dengan anamnesa yaitu sapi darah berusia 2 tahun namun belum menunjukkan gejala estrus dengan sinyalmen sapi FH umur 4 tahun dengan BCS2 dan pariti 2 ada pun gejala klinisnya yaitu temperaturnya normal 38,5 derajat celsius dan jantungnya normal 55 kali per menit kemudian respiratory rate 26 kali per menit kemudian setelah dilakukan palpasi rektal tidak ditemukan adanya follicle pada kedua ovarium baik ovarium kiri dan kanan kemudian diberikan treatment yaitu hormon GNRH dengan konsep ase sebanyak 2 mililiter diberikan secara intramuskular kemudian ada vitamin ADE dengan fitol 140 dengan volume 20 mililiter pemberian secara intramuskular selanjutnya retensioplasenta oleh Halloween seterusnya untuk retensioplasenta itu ada namanya sapi melahirkan pada pagi hari setelah itu diberikan oksitosin oleh para medisnya pada jam 3 sore tetapi tetapi keesokan harinya itu placidanya masih belum terlepas makanya dilakukan secara manual untuk sinamennya itu ras 2 FH umur 4 tahun jenis kelamin itu petina BCS 2 pernah melahirkan 2 kali untuk gejala glisnya temperaturnya normal 38,6 heart rate 58 per minit respiratory rate 20 per minit treatmentnya itu dilakukan secara manual removal retain placenta dan setelah selesai manual removal itu diberi neocotrimox 6-tab intrauterine lalu diberi IM prokarben 15 ml vitamin ADE itu vitol 140 20 ml dan medipiron 20 ml secara intramuskular juga next selanjutnya ada korpus luteum persisten dengan anamnesa yaitu sapi darah dengan usia 2 tahun lebih tidak menunjukkan gejala estrus sapi tersebut diduka pernah ovulasi namun tidak menunjukkan gejala estrus atau silent heat sinyal lemen yaitu sapi FH berumur 4 tahun dengan BCS 2 pariti 2 ada pun gejala klinisnya temperatur dengur jantung dan kecepatan penapasan normal kemudian saat dilakukan palpasi rektal didapat ophorium kanan dengan korpus luteum treatment dengan menggunakan hormon prostaglandin PGF 2 alpha dengan merek luteosil sebanyak 2 ml diberikan secara intramuskular kemudian ada vitamin ADE dengan merek rainfit dengan volume pemberian 20 ml diberikan secara intramuskular selanjutnya ada torsia utari dan ruptor utari untuk anamnesanya sudah bunting lebih dari 9 bulan dan bulan rejan di siang hari namun fetus tidak kunjung keluar sinyal lemennya kas FH umur 5 tahun jenis kelamin betina dengan BCS 2 dan pariti 3 gejala klinis di malam hari saat pemeriksaan sapi tidak menunjukkan gejala fartus saat palpasi provaginal menunjukkan adanya torsia utari ada respon merjan saat palpasi provaginal dilakukan tulang lumbat terakhir sampai sakrum melengkung ke bawah yang menyebabkan formasi tulang belakang tidak lurus sehingga mengakibatkan jalan kelahiran sempit untuk treatmentnya adalah bedah cesar dan reposisi utari hasil PM menunjukkan suhu sapi 38,3 AR 140 kali per menit AR 28 kali per menit anaseasi yang dilakukan adalah epidural sebanyak 2,5 mili dan L-block sebanyak 60 mili menggunakan lidokain untuk infusnya sendiri NACL 500 mili kemudian infus NACL 500 mili ditambah hemostop 20 mili dan infus RL 500 mili prosedur operasinya insisi voling kiri mulai dari kulit otak hingga peritonion kemudian eksplorasi uterus dan saat eksplorasi ini ada penemuan ruptur uteri di bagian cornua dengan arah ruptur lurus melintang dari arah curvatura mayor selanjutnya dilakukan pengeluaran cairan amnion dan gumpalan darah di rongga abdomen dan dilakukan insisi uterus sejajar dengan arah ruptur selanjutnya dilakukan pengeluaran fetus dan didapatkan fetus sudah mati selanjutnya dilakukan pelepasan placenta secara manual selanjutnya flushing dan diberi neocotrimoc limatap intrauterin kemudian uterusnya dijahit dan dilakukan reposisi uterus untuk penanganan torsio uterinya dan selanjutnya dikoreksi dengan palpasi provaginal apakah uterusnya ini sudah tidak mengalami torsio atau belum nah setelah reposisi berhasil dilakukan pengeluaran sisa cairan amnion dan gumpalan darah di rongga abdomen dan dilakukan flushing selanjutnya dilakukan penjahitan periutanium lapisan otot dan kulit untuk post operasinya diberikan sefaxel sebanyak 15 mili SC flunimin 10 mili IM dan biopros 20 mili IM selanjutnya selanjutnya kasus torsio uter yang kedua yaitu sapi bunting 9 bulan kurang 1 hari nafsu makan baik rumput dan apas tahu kelahiran sebelumnya normal sedang dikirimkan dan mulai usia kebutuhan 7 bulan dan tidak memiliki rewet penyakit serius ada pun sinanya yaitu sapi afa berumur 6 tahun dengan BCS 2,5 pernah melahirkan 4 kali kemudian gejala klinisnya mulai merejan di pagi hari sampai akan dilakukan operasi namun fetus tidak keluar saat palpasi berhawal ginal menunjukkan adanya torsio uteri ke kiri kemudian tulang pelvis tidak simetris miring ke kanan ada pun treatment yaitu dengan beda sesar dan reposisi uteri untuk prosedur reposisi uterinya sudah disebutkan oleh rekan saya safety tadi sekian presentasi kami dari kelompok F yang magang PKL di KPSBU selanjutnya adalah share screen jurnal harian jaduknya baik 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 set share screen berikut jurnal harian kami dalam untuk beda kegiatan kegiatan di minggu pertama seperti biasa dari jam 7.30 dan umumnya selesai jam 13 atau sampai 14 kemudian dilanjutkan dengan vaksinasi PMK dan memasang irtek pada sati dan rata-rata tiap daerah atau tiap desa di lembang sudah dilakukan sudah selesai dilakukan vaksinasi PMK pada minggu terakhir pada hari terakhir di minggu pertama kami magang kemudian untuk kegiatan di minggu kedua kami melakukan kunjungan lapang seperti biasa dan beberapa ada ada kasus yang membutuhkan operasi seperti left displaced abomasum kemudian right displaced abomasum ada hernia abdominalis dengan disertai ompalitis kemudian ada torsia utari disertai ruptur vagina kemudian ada torsia utari dan salah satu torsia utari tersebut pedetnya masih hidup kemudian dilakukan penanganan pedet pasca partus kemudian ada torsia utari yang tadi yang hari ini kami lakukan tadi jam 10 pagi sampai jam 2 siang dan untuk kegiatan di lapang umumnya kami melakukan pengobatan adapun kasusnya telah disebutkan oleh kami tadi kemudian ada pemeriksaan kebuntingan kami semua sudah mencoba untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan kemudian inseminasi buatan juga kami juga melihat demonstrasinya dan beberapa ada juga yang sudah praktik kemudian untuk palpasi rektal sudah semuanya sudah pernah melakukan berkali-kali lebih dari 20 kali perkiranya tadi kegiatan dari minggu ke-2 sampai minggu ke-3 kemudian untuk minggu ke-4 yang akan kami lanjutkan minggu depan ini untuk pengambilan akan dilakukan pengambilan swab test dan pengambilan darah titer darah untuk menguji atau menghitung titer antibody vaksinasi PMK yang akan dilakukan minggu ke-4 ini mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dokter terima kasih atas perhatian dokter dan kerjasama teman-teman semua saya kembalikan ke dokter dan meminta masukannya dan bimbingannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih apa namanya tadi yang dipersenakan banyak itu kasusnya tapi ada yang kulihat sekilas di jurnal ada yang belum masuk ya tadi ada abortus terus yang tadi yang bela ya apa tadi yang jurnalnya tampil gak ada suaranya yang mana ya dok yang dikegiatan berarti yang lain di suaranya dikecilin biar gak baik Sean gantian gitu yang dimana ya dok yang dari jurnal harian terus dari jurnal harian aku nampak ada yang abortus ya iya ada betul iya betul dok umur berapa ada yang 7 bulan tapi banyak-banyaknya itu 8 bulan dokter 7 bulan gak terlalu banyak kemungkinan 50 50 kalau yang 80 itu 1 berbanding 10 selamat tidak gak di presentasikan tadi kenapa bel untuk kasus baru yang yang kami bahas soalnya masih banyaknya jadi nanti kami lagi untuk dilaporan begitu jadi 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 banyak itu kasusnya itu ada yang di follow up gak misalkan pengobatan hari ini lu usah dicek lagi gitu ada gak atau hanya sekali aja ada dokter untuk yang operasi kami selalu follow up untuk besoknya apakah keadaan yang baik-baik saja terus apakah fermenting dengan baik seperti itu dok lalu selanjutnya untuk yang ada satu kasus yang saya dan para medis belum ketahui diagnosanya namun mungkin pengobatannya tepat tapi jadi sejak kita itu sudah berkurang maksudnya sudah mendekati kesembuhan seperti itu semuanya sudah normal terus tidak ada suara gas seperti itu dok di abdomen kembung maksudnya iya kembung tapi para medis nya itu dan saya mendengar gas nya itu tidak di dalam abu masungnya jadi di luar abu masung jadi perkiraan itu ada 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 hal yang salah gitu di sekumnya dok namun kami belum bertanya kepada dokternya ini menyebab pasti atau diagnosanya itu apa namun mungkin karena terapinya tetap jadi kondisinya membaik diberikan diberikan sertifon termetil 25 mili terus juga ada itu sih berapa ini ada antiradang yang juga tapi enggak dicatat di asis itu dok belum saya catat soalnya belum tahu dia berusaha mengarah kemana terima kasih tidak bukan oh iya nanti yang apa yang hasil pemeriksaan pergerakan apa kerakan intestin atau apa beristaltik pada rumen enggak dihitung berapa kali per sekian menit gitu adanya tadi yang beristaltik menurun ya menurun dari berapa normalnya dari pemeriksaan itu berapa kali berapa menit 3 menit 15 menit tadi bil yang tadi siapa bil bil bilinya freeze siap tina iya dokter iya tadi gimana untuk normal dari gerak teristaltik itu 5 sampai 8 kali per 5 menit dokter nah berarti kalau menurun itu berapa menurun ya berapa kali apakah enggak ada sama sekali atau berapa yang terdengar gitu harus detail ya kemudian untuk apa pemeriksaan tadi yang ada hipofungsi ada corpus luteum dimensinya berapa kan ada panjang lebar panjang lebar dan tebal kan ya yang kiri berapa yang kanan berapa jadi harus harus kesana ya tidak hanya sekedar ada apa berubah hanya tapi berapa gitu dimensinya kemudian kemudian oke kasusnya kan banyak ya jadi nanti bikin rekapitulasi kasus bikin tabel katakan kasus aborsi dibagi nih trimaster pertama ada berapa ekor trimaster kedua ada berapa ekor trimaster pertama ada berapa ekor gitu ya jadi kemudian misalkan ada apa pinjang 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 tumpu misalkan ada lagi apa left displasia bumasum nah tadi yang bedah bedah torsio itu torsionya berapa derajat muternya ada yang dua kali 360 derajat 350 terus ada yang 360 derajat saja nah itu sampai nekrosa dari uterusnya kerengkulannya dan kebiruan pada di uterus oke detail datanya dilengkapi ya segitu ada dokumentasinya dari dibilang asimetri asimetri pulang pelvis emang tulangnya patah dari presentasinya maksudnya miring jadi kanan lebih rendah daripada kiri kakinya neko atau gimana kan ada tulang itu maksudnya gimana atau ada dokumentasinya dibilang dibilang asimetri ada dokumentasinya ada dokumentasinya oke ada ya jadi maksudnya dari dokumentasi itu bisa kalau dikatakan asimetri seperti apa asimetrinya gitu ya terus tampilan dari luar vulvanya atau jangan-jangan vulvanya yang asimetri ayo yang mana vulvato atau pelvis saya coba share screen dok ini berikut dokumentasinya itu dok tampilannya menjadi miring ke kanan-kanan lebih rendah daripada kiri ini torsionya torsionya ke kiri atau torsionya ke kanan torsionya ke kiri 360 derajat dua kali 820 derajat 720 derajat dua kali taunya dua kali setelah dibuka atau bagaimana setelah dibuka dok setelah dibuka ya ada fotonya nggak sempat 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 nggak ada fotonya terima kasih terima kasih waktunya Terima kasih. 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 di arsif atlet ya arsif atlet letter adisi mungkin Februari atau Mei tahun depan tentunya dokumentasinya harus tadi itu ya di kronologinya misalkan tahapan bedahnya misalkan ada ya dokumentasinya kemudian pas pengeluaran pas penjudian misalkan penjahitan dan follow up setelah sekian hari kemudian untuk yang kasus-kasus yang kayak tadi itu misalkan indigesti atau apa tadi laminitis apakah sekalinya datang atau ada follow up kemudian untuk lihat progres persembuhannya mana Seb atau Bel kalau belum sempat menanya kalau persembuhannya dok tapi kalau ada apa yang saya tanya yang minimal apa seminggu kemudian gitu atau tergantung kasusnya ya kalau memang harian berarti artinya kan ada follow up follow up treatment kan masih peternaknya kan harus ditanyaan gimana ininya yang kemarin kan gak langsung ditinggal gak sekali-kali terus ditinggal oke ada pertanyaan enggak ada nanti kita lihat lagi kapan presentasi lagi oke nanti disiapin dan beberapa yang ini disiapin ya jangan lupa kalau semuanya sudah melakukan IB Bella berapa kali ya berapa kali gak keitung gak keitung banyaknya berkali-kali sering kalau PKB ada datanya enggak yang usia kebuntingan trimaster 1 trimaster 2 trimastika gitu ada dokter nanti dibuat tabel oke 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 baik itu ada pertanyaan cukup jadi nanti ada pertanyaan lagi ada progres berikutnya yes kemudian untuk untuk ujiannya untuk mana ya berarti minggu depan ya seminggu lagi kan ya seminggu lagi oke berarti ajaran ujiannya syarat ujian kayaknya kalau laporan saya mana sudah disusun belum sumpah sudah membuat rekapitulasi kasus berdasarkan kejala klinis di lapang sama kejala klinis di jurnal ya terus ada tabel yang membandingkan treatment di lapang dan treatment di di jurnal mungkin perlu saya tunjukkan ya dok ya ya boleh ada 5 kasus yang kami bahas menurutkan anggota kami ada 5 orang apa aja 5 kasus yaitu ada perpus lutium persisten persisten kemudian ada diare dan diare bendara kemudian ada RDA RDA ini ada 2 kasus yang kami bahas diare juga ada 2 kasus yang pertama diare biasa yang kedua diare berdarah kemudian ada LDA ada sapi pospartus kemudian ada retensio placenta dok kemudian selanjutnya kami membuat rekapitulasi kasus gangguan klinis dan gangguan reproduksi kemudian dibandingkan antara gejala klinis di lapang dan gejala klinis menurut literatur kemudian dibandingkan juga terapi di lapangan dan terapi menurut literatur ini kan berlima jadi kasusnya berapa? ya dok kasusnya kan harusnya apa tadi? harusnya bagaimana? harusnya bagaimana? 5 kasus apa tadi? diare oh iya baru baru 5 kasus yang dijabarkan retensio placenta RDA RDA diare dan 3 kasus reproduksi dan 2 kasus klinis jadi masing-masing 1 kasus klinis 1 kasus repro lah baik dok jadi yang repro-nya apa tadi? CLP sama retensio placenta CLP gak kelihatan gak seru retensio juga gak seru kan? gitu-gitu doang gantilah yang tadi tersio kemudian apalagi tadi? abortus kan banyak tuh ada dokumentasinya ada apa lagi yang kasus di repro tersio utari ada tersio berarti semua tersio kan satu orang ada tersio yang 720 sama tersio yang 360 kemudian sesar di stoknya ya kan? apa tadi? ada tersio ada kurtus untuk di stoknya itu yang kami belum banyak menemukan sampai sekarang di stoknya kan tersio kan bagian dari di stoknya ya maksudnya yang tanpa bedah itu belum tanpa apa? gimana-gimana tanpa apa? tanpa sotasi gak kedengeran tanpa askultasi apa? yang tanpa sosar dokter jadi di stoknya yang tanpa sesar dibantung di guling-guling itu belum pernah menemukan ya kan di tindakannya dibedah belum pernah menemukan ada sesarnya kan? ya ada dok nah ada sesar satu yang kedua adalah apa namanya tersio dua kan ya tiga lagi apa ini? abortus yang dua lagi apa lagi apa tadi? jurnalnya gak diselesaikan tadi nampilnya kalau cuman jadi kliniknya lima tributnya lima apa aja tadi yang ada dokumentasinya biar seru itu apa tadi apa? yang atas barusan pelan-pelan ada matri tis apa? tapi pospartus nah itu apa itu? abortus ya? oh abortus apa lagi? kebawah kebawah terus 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 kalau pemimpin kliniknya siapa? apa? dok bulan oh dok bulan itu ada operasi besar terus balagi oke selamat menikmati kalau disana masih apa masih apa retensio masih dilepasin manual masih jalan ya masih dok padahal udah seharusnya udah gak dipakai lagi merusak mukus terus jadi lama jadi kelabangannya berapa-berapa orang sekali berangkat sendiri-sendiri atau selamat menikmati satu paramedis apa saya ceknya biar aku pendengaran juga halo dok ya apa bel ya untuk tiap hari perangkat aja dok semuanya terus nanti ikut terserah gitu di rotasi satu paramedis gitu dokter satu orang satu gak pake USG ya disana nah kami belum beruntung belum sempat ini USG dok oh saya belum beruntung dokter fatur gak bawa USG itu gimana belum belum kebagian ya untuk USG nya belum dapet oke jadi kasus Tursio yang seru-seru aja yang CLP yang keliatan ngapain dibahas seru gitu nanti yang keliatan seru terus apalagi ini baru tiga nih Tursio udah sesar abortus ini apa ini baru muncul nih hari apa aja mau dapet kasus reponya apa ada suaranya yang saya dapat Cesar Tursio LDA sama abortus yang saya ikuti paramedis kalau paramedis kerjain ini bedah juga atau dokter kalau paramedis mungkin misalnya saya ikuti paramedis pas dicek misalnya ada kasus yang Tursio biasanya paramedis harus melapet dokternya langsung ditindak hari itu juga dok kalau memang dokternya sempat gitu kalau enggak besoknya ya kalau misalnya dokter ada kegiatan yang gak arjen basinya bisa besok dok tapi kelajan bakturnya bakal hari ini tidak nanti ini kan ada yang apa Cesar Cesar karena Tursio sama Cesar yang karena memang dia apa proporsinya enggak apa enggak kompatibel antar lubang kelahiran sama anak kan ada kan jadi kalau kawasan Tursio dia dibahasnya di Tursio jadi Tursio karena memang rotasinya berapa dan tindakannya kan Cesar gitu ya jadi apa lagi maksudnya Sama dokter kalau untuk bedahnya sisanya kayak fungsi ovarium CLP juga oh ada ruptur uteru nah ada rupturnya karena Tursio atau ruptur kenapa rupturnya sebenarnya itu kasus yang sama jadi ada Tursio dan saat dibuka ternyata udah ruptur gitu dokter oh gitu jadi itu karena Tursio pas dibuka ruptur Tursio pas dibuka udah gangren ya kan udah menghitam terusnya eh nekrotik udah oke ada lagi harusnya yang yang menarik oh bel kamu dekat sebelahnya masih apa si bel iya disuara dikecilin speakernya bilik dokter kalau misalkan ada kasus endometritis tapi pengecekannya gak pake metricik itu apakah bisa dok pake apa emangnya jadi dia dikeluarkan manual dipalpasi gitu terus lelirannya keluar terus keruh dok gitu aja sih dipalpasi apanya dipalpasi rektumnya terus nanti rektumnya dipalpasi keluar fesisnya atau maksudnya dirangsang gitu dok biar vaginanya mengeluarkan leleran gitu ya dari vagina sih dari endometrimnya terus dari vagina keluar leleran lelerannya keruh gitu dok nah itu kan bisa kemungkinan udah endometritis dok tapi pengecekannya gak pake metric cek gitu apakah bisa ditulis juga dok bisa jadi itu berapa hari pospartum berapa bel kurang tau sih dok informasinya kurang lengkap juga sih ya pak kan tentunya kan ada bedanya mana metritis mana endometritis mana apa et purulenta mana kan beda tuh harinya tapi sering nemuinya udah berapa berapa kasus udah berapa malam ya banyak nah itu mau di IB tapi gak jadi karena ada lelerannya keruh gitu dok berarti kalau mau di IB berarti kan sudah siklus yang kedua setelah kelahiran kan berarti sudah dua bulan ya ada dokumentasinya gak lelerannya keruhnya seperti apa apakah semua rata-rata apa diagnosanya itu pas karena permintaan IB terus pas di cek oh ini ternyata endometritis gitu atau gimana Bel kalau dokter cuma kayaknya gak saya masukin ke jurnal harian kenapa dua-duanya jurnal sama jadi kalau di jurnal harian saya tulis cuma endometritis aja gitu dok kalau itu ada banyak kemudian ada variasi harinya gitu kan misalkan oh ini siklus pertama siklus kedua sebenarnya ya apakah berkaitan dengan permintaan layanan IB atau bukankan layanan IB gitu kan direkap aja dan tampilan tampilan lelerannya atau lendirnya itu di komparasi gitu ya karena nanti akan membedakan apa namanya diagnosanya apakah dia memang endometritis apakah dia endometritis apakah ada purulentanya atau apa gitu ya ada lah pasti keterangan si siapin nomor sekian yang kemarin ditanganin kapan dia lahiran terakhir kalau disana recordingnya pakai apa sudah digitalisasi atau gimana haiwin halloween recordingnya bagaimana apakah di write on the apa on the apa wall ataukah ada emang book ataukah ada other system ada still like traditional write on the on the wood kandang and also writing on the receipt like receipt receipt book buku receipt ada 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 itu ada receipt booknya bagaimana ada dokumentasinya oh enggak receipt atau kartu atau gimana apa ya teman teman-teman lain apa apa sih yang bukunya itu selalu untuk recordingnya ada barcode barcode tapi itu barcodenya masuk ke pemerintahan gitu tapi informasinya yang PMK itu yang QR code itu iya QR code itu paling cuma usia terus kelamin itu gitu kalau misalkan untuk pengobatannya yang yang seperti yang Alwin katakan itu pakai HPT 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 apa ya ada kertasnya nanti kertasnya itu ditulis diagnosa dan juga pengobatannya nanti di input dok lewat telegram jadi gitu dok di input telegram ke siapa ke ini server server kauda atau server Indonesia KPSBU server KPSBU nya dok ada punya ada terus nanti buat gitu rekapitulasi IB PKB terus ada rekapitulasi kegiatan petugas IB kesuan gitu masuknya dibuat list kayak mana oh kecil gitu itu yang ditulis di yang di input di telegram terus nanti ada nama-nama apa sih nama-nama para medis berserta kasusnya berapa banyak gitu menemukan kasusnya gitu-gitu seperti itu di kirim telegram nanti ada operator yang input ke data bukan WA atau SMS bukan telegram kenapa pakai telegram mungkin lebih fleksibel ya dok aplikasinya maksudnya memang beda sama WA lebih enak untuk dipakai bot kalau WA jarang ada bot gak bisa gitu dok itu boleh tuh recording system mulai dari pelaporan siapa melaporkan kemudian format pelaporan seperti apa menggunakan aplikasi apa kemudian dari apa central data dia terima sebagai admin atau sebagai admin telegram atau grup itu grup telegram terus nanti di inputnya di komputer sistemnya otomatik nah itu boleh ditulis kemudian nanti dari data itu sama bot gimana gimana bel iya pakai bot dok terus nanti hasil inputannya otomatik dalam table iya kayaknya seperti itu jadi di record di KPSBU nya terus dibuat rekapitulasi kegiatan gitu per bulannya dok dan juga pengobatan seperti ini dok itu rekap apanya iya rekapitulasi jadi tabel itu yang mindahin otomatik atau otomatik ya iya ini laporan perbulannya gitu maksudnya iya betul boleh itu ditulis aja sistem apa sistem laporan apa recording apa gimana sistem laporan dan rekapitulasi data layanan kesehatan sapi ya ya yang recording nya dok bagian recording Buneni nah gitu kan Buneni bagian apa tugasnya ngapain gitu mungkin ada beberapa level kan ada yang bagian input apa yang ke lapangan ada yang kompilasi ada yang bagian ini nggak apa me rekon ya rekon data apa mungkin ada yang double atau data yang ngacak gitu ada nggak level adminnya itu saya kurang tahu boleh ditelisik supaya mungkin bisa jadi satu bahan apa cerita buat adik-adik gitu ya nanti bisa di ini di ditelisik ya itu ya maksudnya di detail gimana sistem recording nya supaya walaupun di level peternak itu kan tadi ada di kayu di dinding di tembok nah itu kan di level peternaknya kemudian dari situ para medis atau tenaga medis ada sistem untuk mencatat itu menggunakan telegram dan seterusnya gitu ya kebayang nggak ya kebayang dok oke berarti ini yang kelima apa sih ini rekomen sistem pencah kalau IB nya menggunakan pencantan berapa jenisnya apa di sana palai sama pelugon apa polung sebentar dokter lupa apa ya namanya sebentar dok asa aneh namanya apa nama percantan sebentar dok sedang dicari cari strohnya sempat mutuin strohnya nggak yang ada nama percantannya warna strohnya apa anisnya apa limusin cimental itu semuanya strohnya putih asa 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 Boleh di-zoom mungkin? FH nih. Eh FH nggak sih itu? Iya dok FH. FH. Lengok. Dia kelahiran tahun berapa? Si Flengo ini? 2015. Eh? 15 itu kan nomor urut dia masuk ke balai. Nah loh salahnya. Ayo. Ayo. Nah ya tahun berapa? Tahun berapa? Kemudian ada, kan ada kode brief. Ada kode dia lahir tahun berapa? Kemudian ada kode apa lagi? Dia masuk ke balai itu urutan dari awal. Jantai masuk ke sana sampai dengan dia masuk itu. Kan ada urutannya. Eh ini berapa? Tih. Ari, berapa Ari? Tidak. Tidak tahu ya? Ini aku udah kasih contoh nih. Apa namanya? Lupa dok. Lupa. Lupa atau emang nggak tahu? Dulu pernah diajarkan sama anak. Pas reprop. Eh dok, lupa. Wow. Ini contoh laporan PKL ya. PKL angkatan umur udah lama yang dibimbingan dulu. Ini bisa jadi contoh untuk apa? Tulisnya ya. Jadi introduction. Kemudian ada biasalah anamnesis, sinyalemen, 100% dan seterusnya. Diagnosa, diagnosa, apa? Banding. Prognosa. Dan akhirnya kasusnya gitu ya. Jadi lima ini nanti minimal jadi tulisan lima kan. Setiap orang harus satu paper. Nanti anggota kelompoknya. Jadi yang pesautornya adalah yang bikin laporannya. Ini teman-temannya anggotanya. Gitu ya. Oke. Bisa ya kan bikin laporan aja nih sebenernya. Isi laporan gitu kan. Udah dibuka belum, Wil? Wil, buka, Wil. Share screen, Wil. Baik dong. Terima kasih. Di-download tadi. Oke. Yes. Kayak gitu ya. Ini dokter Nurul nih sekarang dia praktek di rumah sakit. Di Wajiko Lelembang kan. Kalau sempat mampir ke rumah sakit sana, salam ke dokter Nurul. Ini itu PKL-nya di Sumerdang. Ada di Stogia. Terus tiga-nya karena ini refleksus. Ya. Sektosum refleksus. Ceritanya gitu. Kebayang? Cuma dua halaman. Jurnalnya. Itu lagi yang di... Yang di mana ini? Di Padang Mangatas. Ada lagi yang di sana. Kasus prolaps sama dokter Pakcul. Kalau ini bagi yang tidak bunting ini ya. Kalau yang... Ini kalau yang sama... Sama dokter Pakcul ini posisinya bunting. Ini di Padang Mangatas ini. Jadi kasusnya. Kemudian nanti di follow up. Persemuanya. Oke kah? Kemudian nanti di... Kita. Kita ditamat. Lalu, kita. Oke. Contoh tiga cukup hari ya. Bagaimana yang lainnya silahkan di-store. Saya kira... Nulis jurulannya gampang kayak bikin laporan aja, tinggal ditambahkan abstrak dalam 200 kata brief tentang kasus yang ditangani. Jadi tadi ada Tursio, kalau Tursio ada beberapa ya, dikabung ya, Tursio ada beberapa kasus, ada 4 kasus. Atau ada yang berrotasinya, terus tandanya, jadi supaya nanti adik-adik ada kenangan gitu ya. Kalau hanya laporan nanti dijilid, taruh di kantor, nggak ada yang baca laporannya. Iya, nggak ada yang baca, saya jilid, udah tanda tangan selesai. Kalau ada di jurnal, nanti adik-adikmu bisa baca, oh ini dulu dokter Septiana ya, kenangan kasus ini. Nanti kalau udah kerja di mana, nggak tau, di balai kah, atau di dosen kah, atau jadi apa. Itu ada, minimal ada kenangan lah, ada CV yang isi publikasi yang bisa di, tidak hanya buat adik-adik, tapi juga teman-teman kolega yang lain juga perlu pengkayaan beberapa kasus gitu ya. Walaupun sudah di KUD-nya itu sudah hari-hari melakukan itu, itu kan lokal ya. Tentunya ada yang di Musa Tenggara, Papua, Sulawesi, Kalimantan. Kemarin kan kita ada training gitu, juga bisa sharing gitu kasus-kasus yang ditangani di KUD gitu ya. Kalau nanti Alwin balik ke Malaysia gitu kan, pas terus kerjaannya nggak disapi gitu kan. Nah ya, atau jadi di bagian custom gitu kan. Wah ini dulu aku pernah nulis sama adik-adiknya sekarang lagi semester 1, semester 2. Itu ada dokter Alwin, nulis case masa di Indonesia, di Lembang gitu ya. Oke, Dil. Ada yang keberatan? Di mana, Bil? Oke, Bil. Di usahakan. Di usahakan. Terus kasus klinisnya apa tadi? Kalau pas berlima. Iya kan? Yang klinisnya juga. Yang klinis. Kasus klinis ada LDA. Ada RDA. Apa lagi tadi? Diare. Kalau diare kenapa nggak? Dikasih infus ya? Dikasih. Hah? Masa? Cuman 10 militon infus. Kan berapa kanan? Satu infusan kan setengah liter. Masa cuma 10 milit. Itu kayak minum seteguh. Kalau yang diare itu diinfus dok, tapi sapinya nggak kuat gitu untuk mahan infusannya gitu. Nerima infusannya, terus dia omruk gitu dok, jadinya diberikan DM aja untuk kalsidexnya. Oh ya kalsidexnya. Yang ininya, natrium klorat nggak masuk? Nggak masuk dok. Jadi dia nggak nerima gitu. Kalau tadi ada laminitis ada ya? Yang laminitis dipotong kuku nggak? Itu gimana? Dikasih. Apa aja tadi yang klinis? Kasus klinisnya. Laminitis. Dikasih medipiron sama vitamin B12 dok. Oh gitu aja. Terus persembuhannya di follow up nggak? Iya. Di foto kakinya? Tidak dong. Oke, nggak ada cerita deh kalau gitu. Ntar yang ada sukomentasinya. Ipokalsimia. Atau apa lagi ya? Kan diara ada diara berdarah, diara ini Pak. Indigesti. Apa tadi? UTA, RDA. Apa ya? Supaya menarik gitu. Pasti dokter Wulan setuju. Aku nanti ngomong. Wulan. Pasti anak-anak. Mungkin jurnal. Apa lagi? LDR, RDA. Masjidis. Masjidis. Cuman satu ekor. Masjidisnya. Itu berapa? Masjidis. Tadi apanya? Masjidis diobatin apa? Taunya masjidis diagnosinya, cara diagnosinya pakai apa? Pakai pengalaman dok. Pakai pengalaman? Gak pakai BB test gitu. Masjidis test atau... Apa? California. Gak pakai CMT gitu enggak? Kalau CMT ada, tapi gak dilakukan dok. Kalau di lapangan itu. Cuman dikeluarkan aja kasusnya. Terus warnanya itu udah seperti air teh kuning gitu dok. Tidak lazim. Terus diobatin, terus dipantau lagi berapa hari kemudian? Nah itu tuh baru beberapa hari kebelakang nanti. Hanya penyokan lagi ya dok ya. Berarti ditemok lagi, difoto lagi gitu. Jadi ada... Nampak gitu progres pengobatan persembuhannya. Jadi secara saintifik ada bukti. Oh ini persembuhnya apa gitu ya. Insya Allah dok. Siap. Apa lagi? Setelah Mas Diari, Mas Di... Ada LDA, terus kemudian ya. Yang seru-seru. Benda asing dong. Yang Ruminotomy. Ruminotomy masuk. Tadi RDA kan dia. RDA dan Ruminotomy. Karus alienum itu kan jadi satu kasus. Jangan dipisah. Misalkan ada torsio dan distok. Dustoknya terus cesar. Jangan dijadiin torsio sendiri sama cesar sendiri. Itu satu kesatuan gitu ya. Saat ngerjain. Yang ruptur gimana dok? Kenapa? Yang ruptur kan itu satu kejadian ya. Sama yang torsio uteri. Ya masuk torsio. Kausanya kan ruptur uteri karena... Berarti ini nomor empatnya enggak jadi dong dok? Nomor empatnya enggak jadi. Yang ruptur uteri. Oh iya. Sisi. Oh yaudah oke. Nomor empat enggak jadi gantinya apa ini? Semoga ada kasus baru dalam setiap depan dok. Ya nah kita lihat ya. Tadi ini kan RDA, RDA, Diare. Apalagi tadi? Masitis. Hematuria dok. Ah. Hematuria. Itu gimana? Sembuh enggak? Biasanya kalau kata... Biasanya kalau udah diobati dengan cepat itu... Nanti di foto kurinnya setelah berapa hari gitu. Pengobatannya sekali atau beberapa kali? Kalau yang dilaporkan itu baru sekali dok. Kayaknya oke nih menarik nih. Karena makan rumput paku. Paku apa? Ya dari dopita. Oh nanti di foto tanamannya tuh. Ya siap. Biar yang dipakai. Ya karena di jurnal arsifetut belum ada nih kasus-kasus ini. Jadi untuk... Ini kita lagi minta dibantu nih. Karena lagi menghasilkan akreditasi. Jadi beberapa yang... Lebih jurnal ini lebih banyak didominasi teman-teman dari UB sama... Punpat ya. Yang dari UB sendiri tuh enggak banyak gitu. Padahal saya kira... Malahan yang dari Rawijaya sama dari... Mana ya itu... Punpat itu yang submit tuh mahasiswa koas. Gitu. Jadi mereka sudah strateginya kesana. Strategi untuk peningatan ranking universitasnya dengan publikasi salah satunya. Ya. Oke, Dil. Dokter, deadline penulisan jurnal itu gimana? Sebelum ganti semester lah. Setidaknya... Apa... Ada yang siap ready to submit. Nanti di-download aja template-nya di jurnalnya ada nih. Tapi kalau laporan untuk... Untuk apa sih? Untuk sapi ini... Setelah ini berakhir ya dok? Magang berakhir. Yes. Nah kan kalau ke jurnalnya kan tinggal di... Kopi pasti aja. Dari laporan. Siap dok. Kan gitu kan? Jurnalnya kan sebenarnya laporan kasus. Sudah dibaca belum? Coba dicek. Sama. Apa tadi mau ngomong apa? Apa? Gak apa dok? Ya tadi mau ngomong apa tadi? Gak jadi. Yang mana ya dok? Ya udah lah oke. Jadi bikin laporan. Tentu informannya kan gitu aja kan. Standar dari yang disiapkan template-nya. Kemudian setelah itu... Berarti ujiannya minggu depan ini ya? Atau ujiannya... Jadi dari laporan udah jadi. Kemudian ujiannya... Pakai naskah publikasi kali ya. Sudah di-templating. Kayaknya oke itu. Boleh dok. Tawaran bagus dok. Jadi setelah ujian langsung... Submit. Jadi kan ujiannya online nih. Langsung. Bikin submission. Kalau submit-nya berhasil... Nanti nilainya berhasil. Habis ini muternya kemana? Kasemafet dok. Bagus lah di kampus. Masih bisa ketemu. Terakhir kan Kasemafet? Iya dok. Oke baiklah. Jadi gimana teknisnya? Teknisnya. Kapan nih dok? Ujian? Apa? Ya. Laporan kapan? Di store. Kemudian kapan kita ujian. Kapan naskah artikelnya? Kalau laporan itu kayaknya sebelum tanggal 3 harus sudah selesai. Mungkin butuh beberapa ini ya. Revisi-revisi gitu dok. Nah. Gitu. Nah untuk bagian jurnalnya mungkin yang ngikutin selesain laporan itu. Kalau revisinya udah jurnalnya juga kayaknya yang... Oh yang ngikutin ya? Ya gitu. Terus tujiannya? Tujiannya mau tanggal berapa? Perlu disampaikan dulu mungkin rencana baliknya kapan? Oh ya. Baliknya kapan? Tanggal berapa? Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4? Kemungkinan besar sih hari Jumat dokter. Tanggal 2 ya? Ya berarti ada pamitan dulu kan disana sama dokter Fatul? Ya ada. Sama dokter Ramdan? Betul. Nah disana pakai presentasi enggak? Nah itu dok. Belum konsul sama dok Asep yang jadi pembimbing kami kali ini. Nanti dijadwalkin aja. Presentasi nanti kalau waktunya cocok saya hadir. Pakai Zoom. Asep. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Saya lagi bimnas nanti di Malang. Jadi enggak tahu jamnya. Sama adik-adikmu itu minta diantarin. Seron. Ya kalau enggak bisa siang mungkin malam gitu. Sebelum ke pulangan. Malam Jumat ya. Ini tergantung dokter Asepnya ya. Ikut aja saya mah. Kalau presentasi ya oke. Kalau enggak ada ya. Minimal ada yang direpotkan ke sana kan ya. Terus nanti. Autorship yang dari KPSBU-nya. Berarti. Kan dokter Asep kan pembimbing kelimanya. Ya kan kelompok ini kan lima-limanya Bil ya. Dokter Asep. Mana Bil? Dokter Asep pembimbing KPSBU untuk berlima ini. Iya dokter. Tetapi pada saat dapat kasus di lapangan ada dokternya atau ada para medis yang mengenangkanin kasus itu kan. Ya betul dokter. Nah itu masuk di autor. Penulis gitu ya. Bisa dipahami ya. Insya Allah. Jadi penulis pertama adalah si pembahas kasus. Kemudian ada anggota. Anggota tim ini berlima. Kemudian ditambah. Dokter yang dapet kasus itu. Yang di sana sama dokter Wimbing semua. Kelompok dan nanti dokter Dini dan dokter Ebro gitu ya. Oh banyak banget ya. Bisa gak apa-apa. Iya banyak. Gak apa-apa. Biar seru. Ada tujuh. Iya gak apa-apa. Delapan. Atau gimana baiknya. Biar gak kroyongan itu. Ini kasusnya sedikit kok yang nanganin semuanya. Gini aja. Biar kalau tulisan kecil penulisnya banyak itu suka dipertanyakan dari dunia internasional. Ini kerjanya bagian apa. Maksudnya berarti kan misalnya kasus Tursio. Tursio misalkan siapa yang nanganin. Kemudian ada berapa kasus. Nah misalnya Bela ada dapat satu kasus Tursio. Kemudian Ari dapat. Berarti barengan di situ ya satu topik gitu. Kemudian kalau ada yang LDA. Selain Bili ada Halloween ada safety. Dengan LDA berarti di situ. Atau gimana baiknya. Kalau untuk operasi sih kita kami selalu berlima dok. Jadi kayaknya kalau untuk berdua-berdua gitu. Rada terjadi konflik interesse. Lugwe-lugwe gitu. Oke. Berarti bertujuh ya. Autornya ya. Iya. Baik dok. Eh kok tujuh. Belapan. Sembilan. Kan mahasiswanya lima. Iya. Benar kan. Dosennya dua. Peming lapangannya ada dua kan. Iya. Para medis satu sama dok. Eh para medis atau dokter-dokter dua-duanya dok. Tergantung yang punya kasusnya itu siapa. Apakah dokternya atau para medisnya. Baik dok. Oh iya dok. Ingin bertanya dok. Iya. Apakah kami boleh meminta recording ini? Iya boleh. Iya nanti. Nanti aku share. Iya dok. Terima kasih dok. Oke. Ada lagi? Cukup. Besok berangkat aku jam 10 ya. Oke. Besok kerja pagi lagi. Besok libur dok. Izin menginfokan juga dok. Kami besok jam 7 malam. Ada pertemuan dengan dok Wulan. Oh iya oke. Nanti disampaikan. Dok Wulan. Dok Wulan pengen kasusnya jadi tulisan artikel di jurnal. Pasti senang banget. Nanti aku capri ya. Dok Wulan ya. Oke. Oke. Dengan dok Wulan udah berapa kali? Baru satu dok. Baru satu. Baru mau satu. Baru mau satu. Oke. Baiklah. Bersama malam ya. Oke. Oke baik. Ada lagi? Iya dok. Cukup? Untuk kali ini cukup seperti ini dok. Oke. Baik. Terima kasih. Mohonlah kurangannya. Nama Bella. Iya. 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 Nanti buat buku tenangan. Eh. Tadi dokter mau bicara apa dok sebelum saya bilang foto. Assalamualaikum. Kan ada di cukup. Iya udah. Silahkan. On cam teman-teman. Mana Bella nya? Udah. Kalau ini juga bantu mungkin. Yuk siap-siap. Oh kamu HP ya udah. Aku ya. Tiga. Dua. Satu kali lagi. Iya. Sudah selesai. Oke. Terima kasih. Cukup ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih dok dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dok. Selamat malam. Selamat kesehatan. 5, 4, 3, 2, 1, dadah.